Intro Baik terima kasih Pemirsa masih bersama kami di Dama Indonesia ku spesial Ramadan Kalau tadi di segmen satu kita sudah mendengarkan bagaimana tausia yang dijelaskan oleh guru kita Ustadz Abi Maki Bagaimana pandangan Islam atau hukum Islam dalam hal mengemis atau meminta-minta ini Nah di segmen ini Pemirsa guru kita Haji Kholinafis akan membeberkan kepada kita bagaimana menghadapi fenomena mengemis gaya modern Selamat mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'ainu ala umuri dunia wad din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Bapak-Ibu sekalian Dulu Ibu-ibu sekalian tadi Ustadz Abi Maki menyampaikan sering menyaksikan Orang-orang meminta-minta di jalanan Sekarang masih ada apa enggak? Sekitar Depok masih banyak ini Ibu ngasih enggak? Kenapa ngasih ibu? Karena kah? Kasih Ibu bapak pernah dengar enggak? Ternyata ada orang pengemis rumahnya cakep dan kaya Enggak khawatir mereka yang minta-minta Itulah orang Indonesia hasil penelitian di New Zealand Orang Indonesia terdermawan seluruh dunia Tidak ada sesedermawan orang Indonesia Tanpa diketahui siapa yang minta dikasih nomor rekening dikirim Bahkan penipu ngirim nomor rekening pun dikirim Setelah itu baru bayar utang karena kena tipu Ibu bapak sekalian Sekarang tidak lagi manual Banyak juga yang digital Orang pakai dengan media sosial Bisa TikTok Bisa IG Bisa Facebook Mungkin jarang Twitter Karena Twitter untuk kelas-kelas menengah ke atas Itu banyak sekali orang menampilkan keprihatinannya Mendapat poin Atau langsung dikirim transfer Untuk mengambil sumbangan dari orang Bapak Ibu sekalian Di dalam Islam Tidak ada peminta-minta itu adalah profesi yang baik Tadi Ustaz Abi Maki menyampaikan bahwa Ketika kita Ibu bapak sekalian dalam hadis ini disebutkan bahwa Orang yang minta-minta diantara kita Nanti bertemu dengan Allah wajahnya itu Tidak ada dagingnya Saking tak punya malu Jadi orang yang meminta-minta itu Orang tidak punya malu Tidak punya muka Kata orang kita Taruh di mana muka kita Mau dibalik muka kita Karena peminta-minta bukanlah yang baik Baik pakai platform Baik minta langsung Peminta-minta kita tidak Dianjurkan di dalam Islam Maka disebutkan Tapi kadang-kadang dibalik Biar kita tidak lebih jelek Pak ngambilnya dari atas Tangan di atas Lebih baik daripada tangan di bawah Karena biasanya meminta begini Dibalik Mana barangnya Diambil dari atas Kan tangan di atas Pak katanya Itu namanya akal-akalan hilahnya Bapak Ibu sekalian Jadi kita ini berpikir Bapak Ibu sekalian Kaya dan miskin itu bukan soal punya harta atau tidak punya harta Kaya dan miskin persoalan mental Mental miskin kapanpun dia meminta-minta Ketemu dengan orang siapa tahu dia ngasih sesuatu Ibu Bapak sudah punya sarung Ketemu dengan teman yang jual sarung Wadimor Yang dipakai Ustaz Abimaki Ini soal sponsor ini Ini soal sponsor Udah pakai sarung yang cakep Mesti minta mikir Mudah-mudahan dia ngasih sarung mas saya Itu soal minta Tapi meskipun saya pakai sarung biasa Saya gak mau minta Bahasa kita Lam atlub walam arfud Saya tidak minta Tapi kalau dikasih saya bawa Lah iya pencerama itu Kami kasih kode etik DMUI Para pencerama tidak boleh pasang tarif Tapi makin banyak salamnya makin ikhlas Kiai-nya gak usah mikirin salam Yang mikir adalah panitia Oleh karena itu Kiai tidak akan pernah Ustaz menentukan tarif Kalau nentuin tarif itu bukan Ustaz Dia apa? Entertainment Bukan Ustaz Tapi Ustaz makin banyak disalaminya Makin dikasih banyak Ya Ustaz seneng-seneng aja Ibu daripada ngasihin sama preman Ngasihin sama orang-orang yang jahat Dipakai maksiat Kalau dikasihin Ustaz Enggak bakalan dipakai maksiat Bu Dipakai kebaikan Hiburannya Ustaz itu kan cuma tiga Iya kan? Tahu gak hiburannya Ustaz? Enggak bakalan pergi ke karaoke Enggak mungkin pergi kemana Umanya pesta-pesta di pantai Enggak mungkin Senengnya Ustaz paling pergi omroh Punya duit pergi omroh Punya duit lagi apa? Bangun pesantren Kalau masih lebih juga Paling nikah lagi Ketawa ini banyak jandanya ini Ini banyak janda disini nih Ibu bapak sekalian Ini soal mental Laisal gina winal arudi Walakin lal gina winal nafsih Kata Nabi Orang yang kaya itu bukan hartanya berapa Banyak bapak ibu sekalian Banyak orang yang duitnya banyak Tapi mentalnya mental miskin Kemana-mana dia ngemis Kemana-mana dia minta Tapi orang meskipun gak punya duit Tapi mentalnya kaya Dia kemana-mana dia ngasih Jadi mentalnya mental kaya Mental memberi Bukan mental meminta Disitulah di dalam Islam itu Diajarkan bapak ibu sekalian Bagaimana Islam ini Bukan peminta-minta Contoh ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hijrah dari Mekah ke Madinah Ada seorang sahabat yang kaya raya Namanya Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf ini orang kaya Hijrah tidak membawa harta Bahkan istrinya gak dibawa Kemudian sampai di Madinah Ada tokoh Madinah namanya Sa'ad bin Robi' Sa'ad bin Robi' ini punya istri lebih dari satu Punya harta banyak sekali Melihat Abdurrahman bin Auf Orang kaya Kau tiba-tiba dia tidak punya kekayaannya Ditawarkan Saya punya istri lebih satu Kalau anda mau silahkan pilih mana yang mau Itu dulu jangan sekarang Itu dulu Saya harus ceritakan apa adanya Maunya tadi saya simpan gak saya ceritain ini Tapi yang gak boleh Kitmanul ilmi Tapi ini gak usah ditiru sekarang Tapi bilang saya punya harta Silahkan ambil separuh atau dua per tiga Silahkan Abdurrahman bin Auf Anda sudah beriman Bagaimana ta'akho persaudaraan Antara kaum muhajin orang-orang yang hijrah Dari Mekah ke Madinah Dengan sahabat ansur penduduk asli Bukan kaya kita dikini Saya kan penduduk asli Kamu pendatang Nah itu Akhlak Islam gak begitu Anda pendatang Alhamdulillah ahlan wa sahlan Saya penduduk setempat Saya akan menerima dengan Anda Dan Anda bersama dengan kita Begitu Jangan main musuh-musuhan Dia pendatang Saya orang sempat Saya orang asli daerah Dia orang pendatang Gak ada dalam Islam begitu Mala ya ta'akho Sa'ad bin Rabih Menawarkan itu Tapi pendatangnya Tahu diri Bukan karena pendatang Semaunya Karena ditawarin Yang diambil semua Enggak Apa katanya Abdurrahman bin Auf Alhamdulillah Barukallahulakum Wafi ahlikum Wafi amwalikum Mudah-mudah Allah Berkai keluargamu Dan juga memberkai dirimu Dan hartamu Tapi saya gak bisa Nerima tawaran itu Baik istri Maupun hartanya Apa yang diminta Abdurrahman bin Auf Tunjukkan Dimana ada pasar Pasar dimana Disitu pasar Saya akan Datang kepada Pasar itu Datanglah ke pasar itu Abdurrahman bin Auf Bisnis Dan menjadi pebisnis sejati Selain dia Bebisnis dengan baik Mensyarkan Disana Di pasar Banyak orang yang Ngurangi timbangan Abdurrahman bin Auf Menunjukkan bagaimana Nilai-nilai Islam itu ada Ada-ada namanya Akat merobah Yang sekarang dipakai Di bank Dimana ketika menjual Harga pokok Belinya dikasih tahu Keuntungannya diberi tahu Itu berasal dari Cara Islam Mengajarkan kepada kita Ibu bapak sekalian Kita ini persoalan kaya Adalah persoalan Minta Kalau kita Menyandarkan kepada Orang lain Kadang-kadang kita Wah saya menikah Medya Kenapa Bodolnya banyak Ini disini masih Orang Betawi sini ya Orang Betawi kan ngerti Bodol apa bodol Hartanya banyak Bahkan sengaja Nikah dengan Laki-laki Yang sudah tua Umur 80 tahun Barangkali 3 tahun lagi Mati dia Ngambil hartanya Mikirnya dari orang Atau sengaja Cari janda kaya Wah cari janda kaya Biar enak Enggak usah kerja Hartanya sudah banyak Nah ketawa-ketawa Banyak janda disini Ketika kita berpikir Bapak ibu sekalian Bahwa harta datang dari orang Maka kita dijadikan oleh Allah bergantung kepada orang Kalau kita biasa berpikir Saya menikah Karena Allah Semua harta Adalah dari Allah Allah akan berikan kepada kita Kalau kita ini iffah Iffah itu bapak ibu sekalian Di surat tadi yang dibaca oleh Kori itu Dicontohkan orang-orang yang hijrah Dari Mekah ke Madinah Enggak punya apa-apa Dia miskin Kayak penampilan ustad Ustad ini kadang-kadang Enggak kaya Tapi penampilannya perlenteh Dikira kaya sama orang Makanya banyak janda-janda Pengen dinikahin ustad Dikira kaya gitu Padahal itu hanya iffah Tidak menampakkan kemiskinannya Dan tidak minta-minta pada orang lain Karena waktunya sudah habis Kita teruskan nanti lagi Baik terima kasih Gihaji Kholil Nafis Yang telah memberikan kita Tahu sih yang sangat luar biasa sekali Bagaimana melatih kita Untuk jangan mempunyai mental Meminta-minta ya Bukan mental kawin lagi Baik Masya Allah Ini kita akan bahas Lebih menarik lagi Di segmen berikut Sesi tanya-jawab Yang tentunya Masih dengan tema besar Kita yang sangat menarik sekali Yaitu Mengemis gaya modern Tetaplah bersama kami Di Dama Indonesia Spesial Ramadan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!